Bismillah. Ada pun untuk menentukan awal rasuknya bulan Tamariya? Cara yang pertama adalah dengan Rukyatul Hilal, yaitu melihat Hilal pada malam ke-30 dari bulan sebelumnya. Dan jika Hilal tidak terlihat, maka berpindah kepada cara yang kedua, cara yang telah disampaikan oleh Nabi SAW sebagai solusi, yaitu menyempurnakan bulan tersebut menjadi 30 hari. Kemudian masuk pada bulan berikutnya. Nabi SAW mengatakan, لا تقدم الشهر حتى تروا الهلال أو تكمل العدا. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mendahului suatu bulan sampai kalian melihat Hilal atau menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. ثُمَّ سُوْمُ Kemudian setelah itu berpuasalah kata Nabi SAW, حتى تروا الهلال أو تكمل العدا. Setelah kalian melihat Hilal atau menyempurnakan bilangan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Hadis ini diriadkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, dan disahihkan oleh Sheikh Al-Albani R.A. Jelas sekali dalam hadis ini, bahwa secara umum, untuk penentuan awal seluruh bulan, termasuk Ramadan, termasuk syawal di dalamnya, adalah dengan melihat Hilal atau dengan menyempurnakan jumlah bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Dan secara khusus untuk Ramadan, Nabi SAW telah mengatakan, dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, إِذَا رَأَيْتُمُّهُ فَصُومُوا Jika kalian melihat Hilal, maka berpuasalah. وَإِذَا رَأَيْتُمُّهُ فَأَفْتِرُوا Dan jika kalian melihat Hilal, maka berbukalah, akhirilah masa berpuasa kalian, masuk pada hari Eid. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ Dan jika terjadi mendung, bulan atau Hilal tersebut terhalangi, tidak terlihat, maka Nabi SAW mengatakan, فَقْدُرُوا لَه maka tentukanlah ia, bulan menjadi 30 hari, sebagaimana dalam lafad yang lain, فَأَكْمِلُوا لَعِدَّتَ ثَلَاثِينَ Kata Nabi SAW, maka sempurnakanlah bilangannya menjadi 30 hari dalam riwayat Imam Bukhari. Dan hadith saling menjelaskan antara satu hadith dengan hadith yang lainnya. Kemudian, untuk penetapan bulan Qomariyah dengan metode hisab misalnya, ini sebenarnya tidak dibenarkan oleh para ulama kita karena beberapa perkara. Perkara yang pertama, karena hal ini menyelisihi ijma' kesepakatan para ulama' sejak dahulu. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa ta'ala dalam majmu' al-fatawa beliau, beliau mengatakan, وَلَا يُعْرَفُ فِيهِ خِلَافِ قَدِيمُ أَسْلًا وَلَا خِلَافِ حَدِيثِ kata beliau. Sama sekali tidak ada khilaf, perbedaan pendapat, baik itu sejak dahulu ataupun sampai dengan zaman kita sekarang. Zaman beliau, pada saat itu beliau memberikan pernyataan ini. إِلَّا أَنَّا بَعْدُ الْمُتَأَخِرِينَ kata beliau, kecuali ada sebahagian mutaakhirin orang-orang yang datang belakangan. مِنَ الْمُتَفَقِّهَةِ الْحَادِثِينَ kata beliau, dari kalangan ahli fikir yang datang belakangan, pada abad ketiga, بَعْدَلْ مِعْتِي أَسْلِسَةِ pada abad setelah abad yang ketiga, زَعْمَ أَنَّهُ إِذَا غُمَّ الْهِلَالِ جَازَ لِلْحَاسِبْ أَيَّعْمَلَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ بِالْحِسَابِ kata beliau, nanti pada abad setelah abad ketiga, maka datang orang yang menyangka kalau hilal itu tertutup, mendung, maka boleh bagi ahli hisap untuk mengamalkan metode hisapnya untuk diamalkan sendiri. Untuk diamalkan sendiri. فَإِنْ كَنَ الْحِسَابْ دَلَّا عَلَى الرُّؤْيَةِ صَوْمَ وَإِلَّا فَلَا Apabila hitungan hisap itu sudah menunjukkan bahwa seharusnya hilal sudah terlihat, maka ia akan berpuasa. Dan jika tidak, maka dia tidak akan berpuasa. وَهَذَا الْقَوْلِ kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan pendapat seperti ini, yaitu menggunakan metode hisap ini, kata beliau, وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِالْإِغْمَامِ وَمُقْتَصًا بِالْحَاسِبِ فَهُوَ شَاذٌ مَسْبُقٌ بِالْإِجْمَعِيَ عَلَى خِلَافِهِ Meskipun pendapat ini, kata beliau, adalah pendapat yang disyaratkan hanya dilakukan ketika mendung dan hanya dipraktekan puasanya khusus untuk ahli hisap misalnya, namun pendapat ini adalah pendapat yang syazh, lemah, keliru, dan bahkan ijma' telah terjadi sebelumnya yang bertentangan dengan pendapat tersebut. Ini beliau sebutkan dalam majmur fatah beliau. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, seorang imam dalam madhab syafi'i. Beliau pun mengatakan demikian. Beliau katakan, bahwasannya Ibn al-Sabad, berkata, ada pun al-hisab, ada pun hisab, amma bil-hisab, ada pun dengan metode hisab, fala yalzamuhu bila khilafin bayna ashabina. Maka tidak mengharuskan orang untuk berpuasa, dan itu tidak ada khilaf, perselisihan pendapat di kalangan ulama madhab kami, kata beliau. Dan Ibn Hajar mengatakan, kultu, aku berkata, Ibn Hajar katakan, sebelum beliau, Ibn al-Munzir, telah menukilkan adanya ijma' wa naqala ibn al-Munzir, qablahu al-ijma' ala dhalika, kata Ibn Hajar. Dan Ibn al-Munzir telah menukilkan ijma' konsensus, kesepakatan para ulama' tentang hal tersebut, sebelum Ibn al-Sabad. Kemudian Ibn al-Munzir berkata dalam kitab al-Israf, Ibn al-Munzir berkata, bahwasannya, kata Ibn al-Munzir, puasa pada hari ke-30 dari bulan Syabad, jika tidak terlihat hilal, padahal langit dalam kondisi cerah, maka tidak wajib dengan adanya kesepakatan ummat. Ini disebutkan oleh Ibn al-Munzir dalam Fathul Bari beliau. Juga dalam perkataan yang lain, dalam Fathul Bari juga, Ibn Hajar mengatakan, sebahagian orang berpendapat, jika terjadi mendung, maka merujuk kepada ahli falak, mereka adalah syiah rafidah. Ibn Hajar mengatakan, dahulu yang mengatakan demikian adalah syiah rafidah. وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى الرُّجُعِ إِلَىٰ أَهْلِ تَسِّيِّرِ فِي ذَلِكَ وَهُمُ الرَّوَافِضُ kata Ibn Hajar, orang-orang rafidah yang dulu memunculkan pertama kali untuk merujuk kepada ahli falak. وَنُقِلَ عَنْ بَعْدِ الْفُقْوْهَةِ dan juga dinukilkan dari sebagian ahli fikir yang setuju dengan mereka. Kata Ibn Hajar, juga dinukilkan oleh dari sebagian ahli fikir. dan Al-Baji berkata, إِجْمَعْ kesepakatan konsensus para salafus soleh para salafus soleh terdahulu merupakan hujjah yang membantah mereka. Bahwasanya ru'iyatul hilal itu lebih didahulukan daripada hisab. Kemudian yang kedua, metode hisab ini bertentangan dengan hadith-hadith nabi s.a.w. yang memang sudah sahih. Seperti hadith yang dirayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang telah kami sampaikan tadi, begitu pula hadith yang dirayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibn Umar r.a. Bahwasanya Nabi s.a.w. mengatakan إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةِ Kita ini adalah umat yang ummiyah. لا نَكْتُبْ وَلَا نَحْسُبْ Kita tidak bisa menghitung. Kita juga tidak bisa menulis. Kita tidak bisa menulis. Kita tidak bisa menghitung. أَشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا Bulan itu seperti ini dan seperti ini. Yaitu terkadang 29 dan terkadang 30 hari. Nabi s.a.w. sudah memberikan isyarat. Bahwasanya bulan itu terkadang 29 dan terkadang 30 hari. Yang ketiga, metode hisap ini menyelisihi karena hisap falaki dalam menetapkan bulan kumariyah hanya memberikan kesimpulan yang bersifat dhan, Dugaan dan tidak akan sampai kepada al-yakin. Tidak akan sampai kepada yakin dan berapa banyak, berapa banyak. Ini sebagai sekedar contoh saja terjadi perbedaan pendapat antara penentuan-penentuan yang juga menggunakan metode yang sama yaitu metode hisap. Oleh karena itu, marilah kita bersatu dalam melakukan amalan ibadah yang mulia ini yaitu bulan suci Ramadan. Ini adalah musim untuk kita terlihat kaum muslimin itu bersatu dengan jumlah yang banyak. Mereka beribadah kepada Allah s.w.t. Begitupun dalam salat eid mereka, Mudah-mudahan Allah s.w.t. selantiasa memberikan kita kekuatan hati dan Allah s.w.t. menta'lif baina kulubina. Semoga Allah s.w.t. mengikat dan menyatukan hati-hati kita sebelum jasad-jasad kita. Dan semoga Allah s.w.t. selantiasa membimbing kita di atas kebaikan. Dan semoga Allah s.w.t. memaafkan segala kesalahan dan kekeluaran kita. Saya pun mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyembahan saya. Jika menyinggung dan sebagainya, semoga Allah s.w.t. selantiasa menguatkan kita. Barakullahi wabarakatuh.